Bisa Anda jelaskan mengenai DNA itu sendiri dan tes DNA itu seperti apa? Ya jadi sebenarnya DNA ini masalah yang tidak sederhana ya, masalah yang cukup kompleks ya, harus dijelaskan sebetulnya oleh para ahlinya. DNA sendiri itu sebetulnya adalah satu materi genetik yang terdapat di semua makhluk hidup ya termasuk manusia. Ya kucing pun juga mempunyai DNA, tumbuh-tumbuhan juga mempunyai DNA, ya materi genetik ini membentuk dan menunjukkan siapa kita dengan segala karakteristiknya. Jadi semua sifat-sifat kita itu memang terkandung di dalam DNA, yaitu asam dioksiribonukleat kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Jadi DNA memang mengandung kode genetik yang tersusun dari senyawa basah ya, dengan 4 tipe yaitu adenin, sitosin, timin, dan guanin. Kemudian DNA ini membentuk 2 rantai panjang yang disebut dengan double helix atau ya rantai panjang, dalam bahasa Indonesia double rantai ganda ya. Dan molekul DNA ini dikemas menjadi struktur seperti benang yang disebut dengan kromosom, ya kita bisa lihat. Di dalam sel manusia ada 46 kromosom yang terdiri dari 23 pasang, yang masing-masing diturunkan oleh kedua orang tua kita. Nah di dalam setiap kromosom itu ada terkandung jutaan DNA, bahkan ratusan juta terkandung kromosomnya ya. Jadi manusia mempunyai 46 kromosom, terdiri dari 23 pasang, masing-masing dari pihak ayah, dan 23 dari pihak ibu. Nah kalau dipetakan ya semua genom manusia ini dalam satu sel itu berjumlah sekitar 3 miliar pasangan basah. Jadi tadi kita sudah tahu ada pasangan basah ya ada 4 ya, adenin, timin, guanin, sitosin. Itu kalau dideretkan itu ATCG itu ada 3 miliar pasang, jadi begitu banyak ya di dalam genom manusia yang memberikan karakteristik siapa kita. Tes DNA sendiri itu pada rasanya yang umum diketahui itu adalah namanya autosomal DNA. Autosomal DNA ini adalah satu tes yang mengambil ya, mencoba mengambil, menderetkan sifat-sifat, mengambil gen, beberapa gen dari kita di kromosom tertentu, gabungan daripada ayah dan ibu di lokus-lokus atau area-area tertentu. Nah kita bisa melihat dari otosomal DNA ini keterkaitan antara seseorang misalkan ayah dengan anaknya, ibu dengan anaknya dari kesamaan pola. Jadi mengambil beberapa lokus ya, beberapa area ketersambungan antara anak dengan bapak dan begitu juga dengan keluarga berikutnya. Jadi distant relative mungkin generasi berikutnya, generasi kedua, generasi ketiga itu yang paling umum. Nah dari sini juga bisa diberikan estimasi, biasanya estimasi dengan menggunakan autosomal DNA ini, estimasi mengenai komposisi SIS ini, tapi kita harus paham, harus tahu bahwa ini adalah estimasi yang hanya berdasarkan statistik, jadi mereka mengumpulkan. Jadi dulu itu pernah ada satu proyek ya, yang dilakukan oleh National Geographic Project, itu mereka coba kumpulkan sampai ratusan ribu sampel, ya katanya sampai mencapai 700 ribu. Dan sampel-sampel ini perlu kita lihat kebanyakan dikumpulkan dari orang-orang yang berada di Amerika. Jadi orang-orangnya itu sampelnya kebanyakan dari Amerika dan mereka juga melakukan interview, mereka bertanya orang tersebut, Anda dari mana asalnya, mereka mau mencoba memetakan migrasi orang-orang, saya dari sini. Jadi informasi migrasi itu bukan berdasarkan asli etnisnya, tapi berdasarkan informasi dari orang-orang tersebut, yang kebanyakan berada di Amerika dan kebanyakan orang-orang tersebut berasal dari Eropa ya. Jadi komposisi dari tempat-tempat yang lain seperti Asia atau Timur Tengah atau Afrika itu tidak banyak. Tujuannya memang untuk sequence, untuk membaca DNA. Sehingga yang ada pada saat itu database-nya yang lebih banyak berdasarkan referensi. Mereka akhirnya membuat referensi, oh jadi kalau lokasi-lokasi, tadi kan banyak sekali ya 3 miliar pasang, mereka hanya melihat lokasi-lokasi tertentu saja. Untuk mengestimasi, ternyata lokasi-lokasi deret ini dengan pola seperti ini, ETCG tadi, pengulangan-pengulangannya, itu banyak ada di orang-orang, misalkan orang yang berada di, yang berada di, mungkin di Inggris atau di Eropa. Oh ini orang-orang ini kebanyakan orangnya berada di Spanyol. Oh atau ini orang-orangnya, ternyata mereka banyak orang-orang Afrika mempunyai ini. Akhirnya mereka memetakan itu. Nah mereka mencoba, membandingkan, ya akhirnya dengan tes, dengan autosomal DNA, mereka membandingkan dengan referensinya, apakah orang ini mempunyai pattern yang sama? Apakah mempunyai pola yang sama di daerah-daerah tertentu? Itu sebetulnya tidak berarti 100% bahwa orang tersebut adalah berasal dari etnis tersebut ya. Cuma kebetulan mungkin di etnis-etnis tertentu, oke pola ini dominan. Sehingga mereka bandingkan, oh orang ini mempunyai sharing, dia mempunyai sharing deret DNA di daerah-daerah sini. Dan kebetulan deret DNA tadi, yang ETCG tersebut, itu banyak dominan dimiliki oleh orang-orang yang berada di daerah tertentu. Nah itu akhirnya mereka coba kerucutkan. Jadi itu sangat tergantung dengan database-nya. Dan database itu memang dari waktu ke waktu diperbaiki ya. Mereka, perusahaan-perusahaan DNA itu, mereka mencoba menambah atau mengumpulkan data-data atau sampel-sampel baru. Dan mencoba juga menginterview, oke ini daerah ini, kita sudah dapat lagi, dan mereka coba bandingkan ya. Nah tapi sama sekali itu tidak menunjukkan kepastian, apalagi untuk generasi-generasi sebelumnya. Itu otosomal DNA sendiri, kita bisa lihat di berbagai situs tes DNA, hanya bisa mengestimasi sekitar 5-6 generasi saja gitu, keterkaitan ya. Keterkaitan apalagi etnis-etnis. Dan setiap company, setiap company DNA, perusahaan DNA, tes DNA, itu mempunyai referensi sendiri-sendiri. Dan berbeda-beda, jadi Anda bisa temui tes DNA di perusahaan A, itu berbeda sekali dengan di perusahaan B gitu. Baik dari sisi komposisi etnis atau di persentasenya itu, saya bicara ini karena memang saya sudah lihat dan saya sudah lakukan sendiri gitu. Jadi bukan omong kosong ya. Kadang-kadang kita bisa lihat, ini kok ada satu, Anda punya etnis yang sebetulnya sama sekali, nggak ada kita itu di situ ya. Nah, itu jadi kadang-kadang memang tergantung oleh database-nya sendiri. Dan kita tahu bahwa manusia ini percampuran dari semua etnis, semua ras. Nggak ada manusia yang asli, kecuali mungkin itu manusia yang digua hidupnya sampai berabad-abad dan mereka hanya bercampur satu sama yang lain gitu. Dan itu hampir tidak ada di muka bumi ini. Nah, kemudian ada tes lagi yang namanya Y-DNA. Nah, Y-DNA ini adalah tes yang hanya memfokuskan di kromosom Y, kromosom Y. Y ini hanya diturunkan dari bapak. Dari kromosom Y ini kita bisa melihat pattern, kira-kira polanya. Secara teori, dia tidak berubah secara teori. Tapi kenyataannya kita akan lihat bahwa kromosom Y ini juga dipengaruhi faktor-faktor yang lain. Banyak para saintis menjelaskan ya, dengan berbagai macam penemuan-penemuan mereka, bahwa terjadi mutasi genetik di kromosom Y tersebut. Satu lagi juga ada tes yang namanya mitokondrial test, yaitu tes yang hanya memfokuskan keturunan dari pihak ibu. Jadi ada kromosom X, kromosom Y, jadi kromosom X dari pihak ibu. Nah, itu adanya di setiap manusia ada mitokondrial. Jadi yang dites adalah mitokondrialnya aja untuk melihat kesamaan pola dari pihak ibunya. Jadi kita lihat dari jalur ibu-ibunya ke ibunya, ada kesamaan nggak gitu loh. Pola genetikanya tadi, pattern di lokasi-lokasi tertentu di daerah DNA yang 3 miliar daerah itu. Jadi nggak semuanya. Para ahli melihat, oke ini lokus-lokusnya. Nah, semakin banyak kita tes lokusnya, semakin akurasinya semakin tinggi. Satu lagi mungkin tes yang agak spesifik, yaitu mereka ngetes snip test. Ada lokasi-lokasi tertentu yang dinamai, dinamai dengan pola tertentu, dinamakan. Oke, lokasi nomor 1 juta sekian dari daerah DNA, ini namanya sekian polanya ini. Nah, itu kadang-kadang orang melakukan tes itu spesifik, snip test. Oh, saya sama nggak dengan si B, mungkin orang yang punya kerabatan spesifik gitu. Dia bisa hanya tes di lokasi itu aja, positif atau nggak. Kalau nggak positif di sini, kemungkinan tidak ada. Itu kadang-kadang dilakukan juga spesifik, namanya snip test. Spesifik area, spesifik location di daerah DNA. Lalu, dapatkah tesnya?